Loncar ke TKP, siap, 86. Jumlah kerjalan lontes ini sangat tinggi, karena volume kendaraan yang sangat banyak dan selalu bertambah setiap tahunnya. Nah ini didominasi dari kelalaian masyarakat itu sendiri. Baik tidak pakai helm, menggunakan handphone saat mengendara, SMS-an sampai menyetir, menerobos labu merah, dan hal-hal lain. Ini yang kami lakukan pada peringatan hari kecelakaan sebelumnya, untuk menyiapkan bahayanya melanggar lalu lintas dan jangan sampai menjadi korban kecelakaan selanjutnya. Siang hari ini kami melakukan patroli, di mana patroli ini untuk mencegah hambatan lalu lintas di saat jalur weekend. karena biasanya saat weekend, lalu lintas itu padat. Pasuran 9095. 86. Lanjutnya, silakan laksanakan patroli untuk jajaran 90. Antisipasi hal menonjol. mengingat satu minggu, weekend, jalur padat, nantinya lebih antisipasi lagi. Itu kami mencegah terjadinya hal-hal yang menghambat arus lalu lintas tersebut, yaitu terjadinya kecelakaan atau hal-hal lain. Saat kami melaksanakan patroli, kami mendapat laporan telah terjadi tiga-tiga atau kecelakaan lalu lintas di daerah Bangil. Di KB tempatnya di wilayah Bangil, di depan rumah makan ***, kenapa? Jadi jalan lurus satu jalur, sebelah timurnya rumah sakit masih dong. 86-86. Itu tiga-tiga. Apa versus apa ganti? Tiga-tiga. Kami dari kepolisian dituntut untuk quick transport. Jadi kami harus segera meluncur ke TKP. Ini 90 pasuruan 95. Mohon bantuannya untuk meluncur ke TKP. Dibantu untuk personil ini laka. Nah, ada tiga-tiga ganti. Setelah sampai di lokasi, anggota kami sudah menutup jalan. TKP sudah clear dan barang bukti segera diaman. Bagaimana tadi ketirian? Tabrak belakang, Pak. Pada saat berjalan, tiba-tiba di depannya ada seorang penyukuran jalan. Ada sepeda motor *** dari belakang dengan kecepatan tinggi, hingga menabrak sepeda motor terbut. Ini bapaknya? Pak siapa? Yang mana? Motor yang mana? Saya naik sepeda motor yang biru, Pak. Yang biru? Depan saya tiba-tiba ngerem dada, Pak. Ini yang salah, Pak. Saya tiba-tiba dada, terus tertabrak saya, Pak. Kecepatannya mas *** tadi berapa? 60, mungkin 70, Pak. Saya tak berupa, Pak. Coba kira-kira tadi yang di sini siapa yang langsung lama tadi, coba. Pak, tadi mungkin tahu terlalu lagi kejadian kecelakaan tersebut, Pak? Iya, Pak. Saya tadi waktu makan, Pak, di sini. Oh, sini ada di mana, Pak? Saya makan di sini, Pak. Oh, begitu. Tidak ada motor hitam ini, Pak. Mas ini, ya? Ini pelan. Terus dari arah belakang, ada biru ini, Pak. Dan saksi tersebut mengatakan bahwa si pengendara ini kecepatan lebih dari 80. Jadi, masuk ***. Di sini, kita belum bisa menentukan siapa tersangka, siapa korban. Tetapi, menurut beberapa saksi, sudah mengarah ke sana. Selanjutnya, tolong ikuti prosedur yang ada. Setelah kami mendapat keterangan dari saksi, untuk memastikan hal tersebut, kita membuat sketsa gambar. Nah, sketsa gambar ini dituntut ukurannya sama. Jadi, kami wajib membawa meteran untuk mengukur jarak dari satu titik tumpu ke titik tumpu lainnya. Nah, inilah nanti menjadikan barang bukti kami untuk menentukan siapa tersangka dan siapa nanti korban. Jarak berapa meter? Dari titik tumpu ke tinggi. Jadi, dari titik tumpu ke arah jatuhnya kendaraan yang pertama 3,80. 3,80. Jadi, setelah kita lakukan rekonstruksi, ternyata dari pihak yang tidak menguntungkan ini, mengatakan dia, pertamanya kecepatannya lambat, kemudian sedikit kencang, tapi dari saksi menyatakan lebih dari 80. Nah, ini gunanya penyidik untuk menentukan TKP yang ada. Hari korban kecelakaan laluan tasudunya ini diperingati setiap minggu ketiga bulan November. Polres Pasuruan pada hari ini melaksanakan kegiatan yasinan dan doa bersama masyarakat, tokoh agama, dan para bikers. Yasin yang kami bagikan dibaca oleh para bikers dan masyarakat. Kami ajak masyarakat dan para bikers dan tokoh agama untuk melaksanakan jihad 21 atau razia di depan alun-alun baju. Setelah ini kita melaksanakan jihad 21 hanya memperhentikan. Dan mohon diperhatikan, yang berhak memperhentikan hanya anggota kepolisian. Ketika kami melaksanakan razia, ini banyak masyarakat yang takut seperti biasa. Karena masyarakat tahu mereka salah, mereka melanggar, dan jadi ketika ketemu polisi, mereka takut mencoba menghindar, mencoba menyalip ke kanan dan ke kiri. Mohon maaf mengganggu perjalanannya. Kenapa nggak pakai helm? Berbahaya ya. Hari ini nggak kami tilang, tapi ke depannya tolong dipakai helmnya ya. Walaupun malam minggu, tapi tetap keselamatan nomor satu ya. Kami didampingi oleh tokoh agama untuk menceramahi atau mengingatkan pengendara agar lebih berhati-hati. Dan juga di sini kami ajak bikers untuk memberikan yasin kepada pengendara tersebut. Apakah emang sama nyawanya? Apakah emang sama nyawanya? Apakah emang sama nyawanya? Kan emang sama nyawa cuma satu. Hari ini nggak ditilang, tapi besok-besok jangan tak dulangnya ya. Ya, ya. Jadi untuk kegiatan ini, salah satunya yang poin pentingnya adalah kita mendekatkan diri kepada masyarakat, sifatnya edukasi. Jadi kita udah melaksanakan ketiga kegiatan, yang pertama, preemptive, preventive, dan repressive. Jadi, kepada para masyarakat, keselamatan itu penting dalam hal berkendara. Lebih baik kita melengkapi kelengkapan-kelengkapan di jalan, dan kita berhati-hati menaati perambu-ambu peraturan daripada kita rugi atau keluarga kita yang di rumah yang rugi. Terima kasih telah menonton!